Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini saya tidak bisa mereview pisau-pisau yang biasa saya tabilkan tetapi hari ini akan saya informasikan kepada teman-teman untuk berhati-hati karena ada modus terbaru dari para penipu tengik yang biasa menipu orang nah dia menggunakan nomor dengan kode 01208 sepertinya itu kode dari kode lokasi Amerika ya lumayan jauh loh oh bisa gitu kan berarti emang jaringan para penipu itu sangat luas bukan di Indonesia di itu dia berada nah itu teman-teman bisa lihat nomornya plus 01208 7171721 nah itu nomornya kalian catat supaya tidak jadi korban penipuan nah sekitar baru saja hari ini sesudah maghrib tiba-tiba di telpon dan tiba-tiba di chat akhirnya dia menelpon lagi dan menawarkan cashback sebanyak 2 juta rupiah silahkan teman-teman simak obrolan saya dengan penipu tengik tersebut supaya teman-teman menjadi waspada dan tidak tergiur dengan besarnya hadiah seandainya ada yang menelpon dari para penipu seperti itu jangan lupa anda selalu sadar dan ingat bahwa hadiah-hadiah resmi dari perusahaan tidak akan diberitahukan segampang itu dan tidak akan diberitahukan secara dadakan seperti tahu bulat yang digoreng dadakan 500-an anget-anget tidak mungkin diberitahukan segampang itu dan pasti ada pertanyaan-pertanyaan aneh yang tidak biasa seperti meminta nomor rekening pertama atau menanyakan kode OTP yang masuk ke SMS kita atau menanyakan nomor kartu ATM kita silahkan simak rekaman pembicaraan saya dengan penipu tersebut sebagai contoh karena bahasa-bahasa mereka kata-kata mereka yang digunakan untuk mengelabuhi korbannya itu hampir sama saja dan suaranya pun mirip-mirip dari apa itu tadi? begini pak ya kami kan langsung dari kastor Sophie pak dari Jakarta Selatan ya benar yang mana kata Sophie di sore hari ini melakukan bagian botol banjar 2 juta repian untuk smartphone yang terpilih pak ya oh iya ya benar yang kita hubungan sekarang ini dengan username ini yang tetap terdapat di aplikasi Sophie DMK sekarang juga itu rekening bank atau peseldo seperti dirinya Bapak Adesta ya kami tanyakan sempatnya Bapak Adesta sudah berapa lama pak kekenaan aplikasi Sophie kami ini yaudah sudah tiga tahunan tadi pak iya lansi selama Bapak Adilakan tadi pak ya nah jadi saat ini Bapak tersebut sudah terima belum pak dari aplikasi dari Sophie-nya pak mode aplikasi dari Sophie-nya berapa Bapak untuk kita cocok mendatangnya biar kita ada kesalahan berapa? kalau tadi itu kenapa ya saya dapat dapet apa namanya dapet tadi dapet 2 juta itu udah karena apa? apa karena saya sering untuk belanja di Sophie apa gimana ya pak? begini ya Bapak sekarang akan kita cek akunnya Bapak yang terdiri pak ya di oh jadi dipilih gitu lah iya oh jadi bukan karena saya sering belanja di Sophie apa gimana gitu ya iya benar sekali Bapak untuk akunnya terdiri saja Bapak ya disini ini kantor di Jakarta mana pak tadi? di Jakarta Selatan pak ya lengkapnya? apa? lengkapnya? alamat saya bisa dicatat bapak alamat saya untuk tiap bapak lebih jelas ya ya alamat saya alamat kelurahan Jekeran, Kecamadan, Jekeran, Kabupaten, Samping Kota Selatan, Jakarta pak ya oh masih aman disana pak ya nggak ngantor masih aman aja dari Corona ini ya iya pak baik jadi disini bapak kode verifikasi dari Sophie tadi berapa bapak? kode verifikasi tadi iya tadi saya tanya temen juga katanya kalau verifikasi nggak boleh dikasih ke orang-orang katanya iya begini pak ya kalau misalnya bapak sesama hubungan aplikasi Sophie pak ya bapak memberikan kode sama temannya bisa saja bapak temannya menghubung kita mengatasi kode bapak dengan memberi kodenya itu bapak nah nanti kalau misalnya kita berpindah alim dana saya disini pak tidak tanggung berjawab pak ya karena kami sini hanya menjalankan tugas saja bapak ya kalau nggak mau terima ya silahkan kalau ia mau terima ya silahkan kode verifikasi ini tadi tadi berapa bapak? ini berapa ini ya jangan berikan kode kepada siapapun termasuk tim Sophie ini katanya bapak dari tim Sophie apa gimana nih? kami sini pak hanya untuk bekerja pak ya kalau nggak mau terima ya silahkan pak kami sini tidak ada kata bermaksa atau bercanda pak ya kalau misalnya kita tidak benar nggak mungkin kita mengiripkan SMSnya dari perusahaan dari Sophie pak ya nah iya saya juga ngerti kalau itu ya kami sini tidak ada kata bermain pak atau bercanda kalau mau ya terima kode verifikasinya berapa bapak? ya kalau saya se-rejeki mak kalau rejeki saya nggak apa-apa kalau bukan rejeki juga nggak apa-apa ini yaudah pak kalau salah pak artinya salah sambung pak ya kami sini tidak ada kata bermain pak kalau nggak mau terima yaudah pak kami sini tidak ada kata bermaksa ya ya siap-siap pak selamat menikmati